Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nangpa nambayan Pemerintah kota Banjarmasin diminta untuk menyelesaikan pekerjaannya karena dalam hitungan hari sudah berada di penghujung tahun sehingga pekerjaan yang masih 50% harus dikebut Seluruh satuan perangkat kerja daerah selaku pengguna anggaran meningkatkan pengawasan terhadap penyelesaian pelaksanaan proyek pembangunan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2020 Desember nanti Pemirsa berikut habar lebih lengkapnya Pemerintah kota Banjarmasin diminta untuk menyelesaikan pekerjaannya karena dalam hitungan hari sudah berada di penghujung tahun sehingga pekerjaan yang masih 50% harus dikebut Seluruh satuan perangkat kerja daerah selaku pengguna anggaran meningkatkan pengawasan terhadap penyelesaian pelaksanaan proyek pembangunan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2020 Desember nanti Ketua Komisi 3 DPD Banjarmasin M. Isna ini oleh takut ini primatipi jelang tengah hari Selasa 8 Desember 2020 meminta kepala satuan kerja perangkat daerah yang tengah menangani proyek fisik agar mengingatkan kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu SKPD selaku pengguna anggaran juga diminta untuk kada segan-segan menjatuhkan sanksi tegas bahkan melakukan pemutusan kontrak terhadap rekanan yang dinilai asal-asalan mengerjakan proyek Politisi Pate Gerindra ini pun berharap warga turut melakukan pengawasan supaya kualitas pekerjaan proyek secara fisik benar-benar sesuai kontrak karena anggaran pembangunan dibiayai dari duit warga yang dihimpun melalui pembayaran retribusi wan pajak Menurut M. Isna ini ada beberapa proyek fisik yang tengah dikerjakan yang kaya proyek peningkatan jalan wan peningkatan renase ada beberapa proyek bangunan wan jumbatan yang kaya jumbatan Pulau Bromo wan jumbatan HKSN Dalam konteks itu kita berharap lagi untuk dinas juga agar bisa memonitor bisa mempresur agar pekerjaan ini diselesaikan tepat waktu kita berharap juga kontraktor damah ini kan yang bagian dari pengejaan ini juga bisa mengejakan hal tersebut sesuai dengan target dimana ini sudah memasuki minggu ke-2 di bulan Desember sejauhnya pekerjaan-pekerjaan yang ada ini tidak menimbulkan masalah dikarenakan mungkin tidak sesuai target yang ujung-ujungnya juga pembangunan menjadi terkendala seperti itu nah harapannya ya kita sama-sama lah agar bisa mengejakan atau memonitor ini agar berkaitan dengan serana perasana untuk pembangunan yang ada di kota Banjarmasin terselesaikan secara baik ISNA ini menambahkan Komisi 3 DPRD Banjarmasin akan selalu melakukan pemantauan wan pengawasan karena selain untuk melaksanakan tugas pengawasan juga untuk memastikan bahwa pekerjaan proyek diselesaikan tepat waktu wan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan selamat menikmati